Seorang pengusaha dan pedagang gabah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menjadi korban pembacokan oleh kawanan perampok bersenjata tajam. Tak hanya melukai korban, para pelaku membawa uang ratusan juta rupiah yang baru diambil korban dari bank. Inilah foto Selamat Suprianto, korban perampokan warga desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, saat mendak dibawa ke rumah sakit Caruban akibat luka bacok di pergelangan tangan kirinya Senin kemarin. Karena luka yang dialami cukup serius, korban yang merupakan seorang pedagang gabah di desanya ini segera dirujuk ke rumah sakit Sulu, Jawa Tengah. Perampokan yang menimpa Selamat Suprianto terjadi saat korban pulang mengambil uang tunai sebesar 280 juta dari salah satu bank swasta di Caruban. Setelah tiba di rumah, empat orang tak dikenal segera mendatang korban dan merampas tas ransel miliknya. Meski sempat melawan mempertahankan tas ransel, salah satu pelaku yang membawa celurit langsung membacok tahan korban. Para pelaku kabur membawa uang ratusan juta. Warga yang mengetahui kawanan perampok yang menaiki dua sepeda motor segera mengejar para pelaku. Namun karena jarak terlalu jauh, akhirnya kehilangan jejak. Polisi menduga korban sudah dibuntuti sejak keluar dari bank. Diduga kawanan perampok bersenjata tajam ini adalah jaringan begal antar kota karena berani beraksi di siang hari. Dari Madiun, Jawa Timur, Miftaul Erfan, TV One menghabarkan.